Pudis, jajan di kedai kaki lima itu emang ada seninya ya? Biarpun makanannya receh, jauh dari kesan mewah, tapi selalu ada hal menarik yang kita temui saat menjelajah seliner tinggir jalan. Nah di Jakarta, beberapa penjual makanan kaki lima berani tampil beda lho. Kayak tahu gejrot kang cepot di puri kembangan nih, yuk langsung kita sidak warungnya. Halo Pudis, saya Bastian, hari ini saya di daerah Jakarta Barat dan mau coba kuliner tahu gejrot sama kang cepot. Kalau kalian ingin tahu rasanya gimana, ikutin saya. Tuh, langsung kelihatan kan uniknya kedai tahu gejrotnya kang cepot. Yes, kang cepot sebagai penjual tahu gejrot gak tanggung-tanggung tampil dengan baju khas Jawa Barat. Plus, kedainya yang dihias unik, supaya menarik pembeli buat mampir Pudis. Makanya gak heran nih, kedai tahunya tuh gampang banget ditemuin. Pikulan yang dicat kuning, ditambah payung hias tradisional dan aneka tulisan langsung kelihatan jelas dari pinggir jalan. Coba kita deketin yuk. Ini kayaknya Bastian mau pesen tahu gejrot yang gimana ya? Halo kang cepot. Halo juga, eh ada kelihatan kan unik dulu. Ini banyak lagi cabai ya? Ijo, merah, ada belimbing, pokoknya sama semuanya ada lengkap di gini. Banyak banget. Mau tau gejrot? Mau coba? Oke siap, langsung diulak. Jadi gimana caranya bikin tahu gejrot? Jadi ulak dulu, diulak keren uas ya. Oke siap. Siap, siap. Mau pedes apa? Sedang gimana? Oh seneng aja, seneng aja. Sedang aja. Jangan terlalu pedes. Iya kang cepot, jangan terlalu pedes ya. Kesian, nanti ada yang sakit perut lagi. Nah, kalau bagi peningkat pedes, makan tahu gejrot tuh emang sensasinya juga dengan olakan cabai rawit yang banyak ya foodies. Tapi kalau buat yang gak kuat, cukup pesen satu porsi tahu gejrot dengan satu atau dua cabai aja ya. Supaya bisa menikmati rasa asli dari jajanan tahu gejrotnya. Aku boleh coba? Boleh, boleh, boleh. Oke aku coba ya, kamera lihat silahkan. Ini bener gak? Oh betul, yang tenaganya diulak dulu. Oke, keras-keras ya. Iya, yang keras-keras. Awas manjerot. Udah begini? Terus, terus. Terus, terus. Sampai hancur. Sampai hancur. Ini jadi kayak acara battle kang cepot versus bastian gak sih foodies? Oke, kalau cabainya udah halus, kita tambahin bawang putih ya dan bawang merah mentah. Lanjut diulak. Diulak lagi. Ini cabai diulak. Bawang diulak. Bawang diulak. Ini namanya belimbing. Aku boleh coba? Biar asem belimbing. Oke, siap. Aku coba ya. Coba. Awas manjerot. Awas. Berhasil gak ya ini? Habis ini? Bula rem. Bula rem. Sambil diulak. Sambil diulak. Oke, siap. Ulak terus. Oke, kita satu tim. Iya, betul. Lagi turut-turut gitu? Iya. Oke, siap. Ini orang bule ngulak tahu gejerot. Luar biasa. Ih, Kang Ceput bisa aja. Emang jarang-jarang ya ada bule ngulak tahu gejerot. Apalagi di kedaerah yang ceknya begini. Tambahan belimbing uluh nih ngomong-ngomong. Atau belimbing sayur dicampur juga, foodies. Supaya ada rasa segar dari kuah tahu gejerotnya. Nah, biar rasanya gak cuma asem. Gula aren cair juga ditambahin, foodies. Wih, gimana, foodies? Kalian udah nelen udah belum? Pedas, asem, manis kayaknya mulai berasa tuh ya. Terakhir, biar makin mantep. Tambahin lagi kuah air asemnya ke dalam uleka. Aduh-aduh, ini kayaknya udah pasti segar ya. Obat ngusir ngantuk nih, foodies. Jaduk lagi. Sekarang pakai ini. Itu apa? Ini asemnya nih. Banyak juga ternyata ya. Banyak nih bumbu. Bumbu wengnya, bumbu spesial. Wow, 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 wow. Oke, siap. Tinggal dimasukin ke sini ya. Itu tahu sekarang, dicampur. Jangan bingung gitu dong mukanya. Emang sih gak ada tekan tahu gejerot di Jerman atau Perancis sana ya. Nah, kalau bumbunya udah siap nih, tinggal potong-potong tuh tahu coklat koponggan. Siram deh dengan bumbunya. Hmm, endol. Akan pedas sekali ya? Tidak, tidak pedas. Cuma lada. Oke, siap-siap. Tahu lada? Tidak tahu. Waduh, terlaluan. Terlalu. Budis ini udah jadi. Tahu gejerot. Terima kasih Kang Cepot. Dan juga dikasih es cendul apokat. Sekarang saya mau coba dulu ya. Katanya pedas. Wah, ini lihat. Tahunya. Kita ambil sambal ya, dikit. Oke, saya coba dulu ya. Cepat. Tunggu dulu. Pedas. Tapi kalian campur pake gula arem. Aku pertama kali pake gula arem nih, enak sekali. Serius. Pertama kali aku bisa merasa yang manis sama yang pedas. Aku makan lagi. Wah, ternyata si bule bisa diteleran sih dengan pedasnya tahu gejerot yang dibuat bareng Kang Cepot. Karena dibuat nih dengan perpaduan air asam dan juga gula arem cair. Jadi otomatis pedas yang datang dari ulekan cabai segarnya tuh gak terlalu berasa budis. Lihat deh ekspresinya. Jadi paham kan? Kalau bule ganteng yang satu ini beneran suka sama jajanan tradisional tahu gejerot. Manis pedas dicampur bener-bener enak. Serius. Aku suka. Tahunya juga lembut. Di mulutnya juga pas banget. Aku rekomen sekali tempat ini. Nah, buat ngilangin pedas, tenang. Ada hijau yang enak-enak nih. Es cendol. Langsung icip-icip yuk. Gimana nih rasanya? Aku mau coba es cendol apokat. Aduk-aduk. Duh, kasihan nih. Budis di rumah pasti kepengen juga ya. Sama dong. Abis lihat dulu tahu gejerot sama es cendol apokatnya. Kayaknya sedep banget ya, budis. Cendolnya hijau segar. Diwarnai dengan sempurna nih. Supaya bikin lapar mata jadi kayak pengen icip-icip banget. Buat yang mau cobain langsung aja ya. Mampir ke kedai tahu gejerot tekang cepot. Adanya di Jalan Pesanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat. Satu porsi tahu gejerot ini gak sampai 20 ribu kopudis. Receh dong. Sementara es cendol apokatnya cukup 15 ribu aja. Ini sih yang dibilang daya tarik jajanan receh ala kakelima Indonesia nih. Autentik, menarik, dan receh. Mantap. Makan receh. Tahu gejerot receh. Tapi rasanya tidak receh. Aduk. Sub indo by broth3rmax